Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejangkera buat kita semua Salam Pramuka Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Khadrat Allah SWT Tuhan Yang Maesah Atas segala nikmat karunianya Yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga Kita bisa kembali lagi bertemu Dalam PJJ Pramuka Mudah-mudahan kita semua selalu berada Di dalam perlindungan Kesehatan, keselamatan Dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT Tuhan Yang Maesah Baik adik-adik Pramuka Pada kesempatan kali ini Materi yang akan kita kupas Berkaitan tentang Tanda-tanda pengenal Dalam organisasi gerakan Pramuka Tanda pengenal dalam organisasi gerakan Pramuka Adalah tanda-tanda yang dipakai Atau dikenakan Di seragam anggota Pramuka Untuk menunjukkan jati diri Atau identitas Satuan tempat berasal Jabatan yang dikembang Keterampilan dan kecakapan yang dimiliki Kemudian Tanda-tanda penghargaan yang dimiliki Oleh seorang anggota gerakan Pramuka Tanda pengenal dalam gerakan Pramuka Ini diberikan bertujuan Untuk memberikan dorongan Atau gairah dan semangat Bagi anggota-anggota gerakan Pramuka Juga sebagai pengakuan dan pengesahan Dari organisasi gerakan Pramuka Kepada anggota organisasi gerakan Pramuka tersebut Tanda pengenal dalam gerakan Pramuka Ini terbagi menjadi lima macam Yang pertama disebut Tanda pengenal umum Tanda pengenal umum ini adalah Tanda yang dipakai oleh Seluruh anggota organisasi gerakan Pramuka Contohnya adalah Tanda tutup kepala Setangan leher atau kacu atau hastu Tanda cikal atau tanda tunas pelapa Kemudian tanda wasam Atau world organization of scout movement Kemudian yang kedua Yang kedua disebut Tanda pengenal satuan Nah tanda pengenal satuan ini adalah Tanda yang dipakai atau dikenakan Di seragam Pramuka Untuk menunjukkan siapa Dan dari mana dia berasal Contohnya nama pribadi Kemudian Tanda kuartir cabang Nomor gugus depan Tanda kuartir daerah Kemudian tanda-tanda satuan terkecil Tanda-tanda satuan terbesar Dalam bentuk nama maupun lambang Kemudian tanda topi Kemudian ring kacu Yang mempunyai warna merah kuning hijau Kemudian talikur Yang mempunyai warna merah kuning hijau Nah ini adalah Tanda-tanda pengenal satuan Yang dipakai Di seragam Pramuka Termasuk juga Tanda-tanda satuan karya Kemudian yang ketiga Tanda pengenal jabatan Tanda pengenal jabatan ini adalah Tanda yang dipakai oleh Anggota gerakan Pramuka Untuk menunjukkan Jabatan yang Diembang Contohnya Seperti para pimpinan Dan wakil pimpinan Satuan terkecil Para pimpinan Satuan terbesar Kemudian Para anggota-anggota Majelis Kuartir Maupun majelis Kugus depan Kemudian Para pelatih Pembina Instruktur Dan pamong Saka Mereka mempunyai Tanda-tanda jabatan Yang dikenakan Atau dipakai Di seragam Kemudian yang keempat Yang keempat Tanda pengenal Kecakapan Tanda pengenal Kecakapan ini Terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Tanda kecakapan umum Yang kedua Tanda kecakapan khusus Dan yang ketiga Tanda kecakapan Garuda Nah untuk Tanda kecakapan ini Yang akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Kemudian yang terakhir Tanda pengenal Penghargaan Tanda pengenal Penghargaan ini Adalah Tanda yang dipakai Untuk Menunjukkan Keberanian Keberanian Seorang anggota Pramuka Jasa Seorang anggota Gerakan Pramuka Kemudian Dharma Bakhtinya Dari Seorang anggota Pramuka Dan Karya Dari seorang Anggota Pramuka Tanda-tanda Pengenal Penghargaan Ini Terbagi menjadi Dua Yang pertama Untuk golongan Peserta didik Kemudian yang kedua Untuk golongan Orang dewasa Nah untuk Tanda-tanda Pengenal Penghargaan Sama Nanti akan kita bahas Di pertemuan Pertemuan berikutnya Nah Inilah Tanda-tanda Pengenal Dalam Organisasi Gerakan Pramuka Yang dipakai Atau dikenakan Di Seragam Pramuka Mudah-mudahan Sedikit Bisa bermanfaat Menambah Wawasan Pengetahuan Tentang Organisasi Gerakan Pramuka Salam sejahtera Buat semuanya Sukses Selalu Tetap Semangat Tetap Di rumah saja Tetap Jaga Kesehatan Sekali lagi Semoga Bermanfaat Salam sejahtera Buat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka